Kisah Nabi Musa menampar malaikat maut hingga mata sang malaikat copot. Salah satu nabi yang wajib diketahui umat muslim dari 25 nabi dan rasul adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diutus Allah ta'ala di tengah kekejaman Raja Firaun. Tak hanya itu, saking berkuasanya kala itu sampai-sampai Firaun menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi Anda yang sudah klik tombol subscribe dan like. Saya doakan semoga rejeki Anda bertambah luas dan berkah. Amin. Sebagai orang pilihan yang diutus Allah, tentu Nabi Musa memiliki banyak sekali mujizat. Di antara mujizat beliau yakni mendatangkan angin topan, banjir, dan wabah belalang karena keingkaran Firaun dan penduduknya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapat kitab Taurat dari Allah untuk dijadikan pedoman kaum Nabi Musa yakni Bani Israel. Mujizat lainnya adalah Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa menjadi ular. Bahkan dengan tongkatnya itu, Nabi Musa mampu membelah laut merah hingga akhirnya Firaun bersama pengikutnya binasa tenggelam di laut tersebut. Semua kisah dan mujizat Nabi Musa tersebut sudah banyak tertulis di Al-Quran. Nabi Musa juga mendapat gelar Ulul Asmi karena keterguhan dan serta kesabaran hatinya melawan Firaun yang salim. Serta Bani Israel yang dikenal sebagai kaum yang suka membangkang. Ada salah satu kisah yang sangat menarik di mana Nabi Musa pernah menampar malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Kala itu, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Sebagai bentuk penghormatannya kepada Nabi Musa, malaikat maut kemudian merubah wujudnya menjadi manusia. Namun tak disangka, Nabi Musa justru menampar malaikat maut hingga mata malaikat tersebut copot. Saat itu, Nabi Musa tidak mengetahui bahwa manusia yang datang kepadanya adalah malaikat maut yang menjelas sebagai manusia. Nabi Musa juga tidak tahu bahwa ajalnya sudah tiba dan malaikat maut hendak mencabut nyawanya. Selanjutnya, malaikat maut pergi ke langit untuk mengadu kepada Allah seraya mengadu. Ya Rab, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggan untuk mati. Allah kemudian mengembalikan mata malaikat tersebut seperti sedia kalah. Kemudian Allah berfirman, kembalilah dan katakan kepadanya agar meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan. Beginya usia setahun pada setiap helai bulu lembu yang tertutup oleh tangannya. Lalu, malaikat maut kembali lagi kepada Nabi Musa dan menyampaikan perintah Allah. Kali ini, Nabi Musa sudah mengenali bahwa yang mendatanginya adalah malaikat. Nabi Musa lalu bertanya kepada Allah, Baik wahai Rabku, selanjutnya apa yang akan terjadi? Kemudian Allah berfirman, selanjutnya mati. Mendengar itu, Nabi Musa pun terkejut karena menyadari bahwa hari itu adalah kematiannya. Nabi Musa juga mengetahui bahwa sebenarnya Allah akan memberikan perpanjangan usia. Namun Nabi Musa menolaknya. Kalau begitu sekarang saja, kata Nabi Musa. Nabi Musa pun bersiap menghadapi Sakaratul Maut. Namun sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Musa memohon satu permintaan kepada Allah. Beliau ingin didekatkan dengan tanah suci yakni Baitul Magdis di tanah Syam atau yang sekarang dikenal tanah Al-Quds, Palestina. Allah pun memenuhi keinginan utusannya itu yakni mendekatkan Nabi Musa ke Baitul Magdis dengan jarak selemparan batu saja. Jasad Nabi Musa pun dimakamkan di daerah tersebut. Dikabarkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Sandainya aku ada di sana yakni di Al-Quds. Akan aku perlihatkan makam Musa yang berada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir merah. Jisriwayat Al-Buhari dan Muslim. Itulah kisah Nabi Musa yang menampar malaikat maut hingga matanya copot. Semoga bermanfaat, dukung terus channel ini dengan cara subscribe teman-teman.